Stasiun Pandeglang kondisi rusak berat karena tidak terurus dengan baik. Bangunan di Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, itu merupakan salah satu peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Dan tidak terurus, stasiun Pandeglang memang sudah non-aktif. Stasiun ini termasuk dalam wilayah Aset Daup 1 Jakarta. Secara geografis, stasiun Pandeglang terletak pada lintas rangkas Bitung Labuan. Stasiun Pandeglang disebutkan dibuka 1906. Operasi layanannya ditutup pada tahun 1982. Lurah Kadomas Jumrani mengatakan, di desanya terdapat lima bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda, dua bangunan lain peninggalan pemerintah kolonial Belanda juga dalam kondisi rusak. Bangunan tersebut merupakan aset PT KAI. Jumrani mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2022, sudah ada laporan dari pemerintah pusat terkait reaktifasi jalur rel kereta api rangkas Bitung Labuan. Disebutkan, akan ada tim apreizil dari Surabaya yang akan turun melakukan penghitungan pada tahun ini. Mereka yang terkena dampak reaktifasi katanya, sudah pada siap pindah. Saat ini mereka masih menunggu realisasinya. Masyarakat sebenarnya menginginkan agar segera adanya reaktifasi jalur kereta yang arah rangkas Bitung ke stasiun Adomas. Karena sangat mendesak untuk keluarga sendiri. Dan Alhamdulillah, untuk tahun kemarin sudah ada laporan dari pusat, bahkan ada tahun 2023 ada apresial dari Surabaya. Cerita daripada kementerian perhubungan. Tetapi sampai sekarang belum ada kabar. Total yang terdampak itu 168 rumah. Rencannya akan ditindahkan kemana atau misalkan ada rencana lain? Kalau semua sebenarnya sudah pada punya ketika ada reaktifasi kereta, insya Allah dia sudah siap untuk pindah dengan secara sukarela. Akan tetapi terkait dengan bangunan yang sudah ada, itu ada semacam kerohiman yang disesuaikan. Terima kasih telah menonton!